Perkenalkan, nama saya Syariah Furnesen, saya putra asli dari kota Bontang. Saya bekerja di PT. BADAK LNG Bontang, ditempatkan di Laboratorium and Environment Control Section di bagian Teknikal Departemen. Kesuksesan BADAK LNG dalam meraih berbagai prestasi membanggakan, tidak terlepas dari dukungan pekerja yang handal dan berdedikasi. Dedikasi ditunjukkan dari loyalitas dan profesionalitas mereka bekerja di BADAK LNG. Salah satu kontribusi tersebut datang dari Syariah Fuddin Hussein yang merupakan putra daerah kota Bontang. Mulai bergabung di BADAK LNG sejak tanggal 1 April 2019, Syariah yang bekerja sebagai Chief Analyst, Wet Laboratory, Laboratory and Environment Control Technical Department, mampu membuktikan bahwa putra daerah asal kota Bontang juga mampu bersaing untuk menjadi bagian dari perusahaan energi kelas dunia BADAK LNG. Hal ini juga menepis anggapan bahwa BADAK LNG bukanlah perusahaan yang hanya menerima pekerja dari luar kota Bontang. Spesifikasi menjadi pekerja BADAK LNG memanglah tidak mudah. Rangkaian tes dilakukan untuk dapat menjaring pekerja yang memang handal dan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Hal tersebut juga berlaku bagi Syarif yang melalui perjalanan panjang untuk dapat diterima di BADAK LNG. Tahun 2018 lalu, Syarif menjadi peserta program magang di Laboratori and Environment Control. Selang tiga bulan menjalani program magang tersebut, Syarif melamar sebagai mitra kerja BADAK LNG. Lima bulan bekerja sebagai mitra kerja, Syarif pun mencoba untuk mendaftar dalam program manajemen trainee Angkatan 11A. Syarif pun akhirnya lolos sebagai peserta program manajemen trainee, hingga akhirnya diangkat sebagai pekerja tetap setelah sembilan bulan menjalani program tersebut. Setelah lulus dari SMK, kemudian saya masuk ke kuliah di Politeknik Negeri Samarinda, jurusan teknik kimia. Nah, setelah lulus dari Politeknik Negeri Samarinda, kebetulan di web di Snacker itu kita mendapatkan info bahwa ada perekrutan magang di laboratorium selama satu tahun, tahun 2018. Kemudian saya ikut berpartisipasi untuk mencoba bagaimana sih program magang di Laboratorium and Environment Control di PT BADAK LNG. Kemudian selang tiga bulan setelah saya masuk di magang laboratorium tahun 2018 tersebut, saya kemudian ikut perekrutan untuk seleksi menjadi karyawan mitra di PT BADAK LNG Bontang. Selang lima bulan saya masuk dari mitra BADAK LNG Bontang, kemudian ada perekrutan untuk manajemen training di web Kota Bontang, di Snacker Kota Bontang. Kemudian saya, dan juga mendapatkan info dari teman-teman yang ada di laboratorium. Kemudian saya mencoba untuk ikut berpartisipasi melalui program manajemen training di BADAK LNG Bontang. Kemudian saya mengumpulkan berkas, kemudian saya mengikuti seleksi, berbagai macam tahap seleksi mulai dari seleksi berkas, kemudian seleksi tes tertulis, kemudian ada psikotest, wawancara, dan akhirnya yang terakhir adalah medical check up. Setelah itu, setelah medical check up, saya akhirnya lolos di tahap manajemen training BADAK LNG Bontang. Dan saya melakukan manajemen training selama sembilan bulan. Kemudian setelah sembilan bulan, Alhamdulillah sekarang saya sudah diangkat menjadi karyawan di PT BADAK LNG Bontang. Sebagai orang tua, Syabirudin dan Halifah pun mengaku bangga karena perjuangan anaknya telah membuahkan hasil, sehingga dapat diterima sebagai pekerja di perusahaan energi kelas dunia BADAK LNG. Dia mulai sekolah pertama itu di SD 012, terus dia masuk SMP Negeri 2, disitu dia mulai dari SD sudah kelas 1 itu mulai juara 1, sampai dengan SMP, juara 1, juara umum disitu, sampai ke SMK 1, SMP Negeri 1, juara 1 terus ya. Disitulah kebanggaan saya untuk yang namanya anak saya, Syabirudin. Terus terang untuk masuk di PT BADAK itu, anak saya Syabirudin itu ya betul-betul saya itu merasa bangga sekali. Sangat bangga. Begitu juga ibunya mungkin sangat bangga ya. Tapi tak lain adalah berusaha sambil dengan berdoa orang tua itu. Itu yang paling utama kita doakan, mudah-mudahan anak saya ini sekolah nggak sia-sia gitu, nah kuliah. Tim Liputan, LNGTV